kemudian berdasarkan 20 cm ukuran ini adalah 90 cm untuk tingginya kemudian panjangnya adalah 120 cm buat dua lembar setelah itu lapiskan saja bagian dua lembar ini perhatikan tangan saya untuk anda oke, lihatlah harapan saya untuk anda silakan untuk pelajari tutorial Gordon ini dan bagikan video ini ke negara anda semoga orang lain bisa mempelajarinya oke, kira-kira seperti itu ya ini adalah bentuknya dua lapis tirai akan saya buat menjadi telinga kiri dan telinga kanan bagian Gordon Gelombang berdasarkan ukuran 20 cm kemudian lihatlah ini adalah bagiannya oke, lebih dekat saya jelaskan untuk anda itu adalah bagiannya dan lihatlah ini adalah tingginya 90 cm dan lebarnya adalah 120 cm kemudian lihatlah berdasarkan ukuran 20 cm kemudian lihatlah bagian ini garis saja dari bagian kanan karena ini sudah dua lapis oke, lapis dua ya secara berlawanan seperti itu ya kemudian lihatlah lapisan ini saya akan memotongnya potong saja ke bagian bagian bawah itu adalah bagian bawah dan ini adalah bagian atas kemudian lihatlah potong saja potong bagiannya garis dan potong untuk ukuran ini sesuaikan saja kira-kira tiga jari atau lima cm kemudian garis garis saja oke setelah garis potong saja perhatikan tangan saya untuk Anda tolong bagikan video ini ke negara Anda lihatlah tolong bagikan video ini ke negara Anda supaya orang-orang bisa mempelajarinya oke lihatlah bagian ini untuk bagian kedua kemudian saya akan memperlihatkan bagian ini untuk Anda lihatlah ini adalah panjangnya 120 cm dan tingginya ini adalah 90 cm kemudian berdasarkan 20 cm bagian ini 20 cm kemudian beri tanda 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm dan ini adalah 20 cm kemudian lihatlah perhatikan tangan saya untuk Anda potong potong sedikit dengan cara seperti ini untuk sebagai tanda potong saja sedikit sebagai tanda oke setelah itu saya akan membukanya oke ada dua lembar lembar pertama dan lembar kedua oke bentuknya seperti ini nantinya dan ini adalah bentuknya juga lihatlah perhatikan tangan saya untuk Anda kira-kira seperti ini jadinya kemudian bagian ini juga berdasarkan tanda yang sudah digunting-gunting oke kira-kira seperti ini oke dan lihatlah nanti adalah bentuknya kira-kira seperti itu saya akan memperlihatkan ini untuk Anda oke kira-kira seperti ini ya oke kira-kira seperti itu ya nah kemudian bagian ini saya akan menjahitnya jahit dulu bagian ini oke ada dua lembar perhatikan sewing lihatlah perhatikan saya akan menjahit ke bagian mesinnya oke itu adalah mesinnya kemudian saya akan menjahitnya ada dua lembar satu dan dua lihatlah perhatikan tangan saya untuk Anda bagian pinggir kiri dan kanan lipat lipat dulu lipat supaya lebih bagus ya lipat dan jahit oke lipat saja kemudian jahit lipat lipat saja oke lihatlah yang sudah dilipat kemudian bagian satu lagi lipat juga oke lipat saja harapan saya untuk Anda silakan pelajari tutorial goreng ini oke ini adalah bentuknya dan lihatlah ada dua lembar ya ini bagian yang sudah ditandai oke ini ada tandanya kemudian lipat saja lipat saja seperti ini yang sudah ada tandanya 20 cm 20 cm kemudian jahit oke jahit saja dan lihatlah jarak jarak bagian ini adalah kira-kira kira-kira anda menggunakan jaraknya adalah silet oke oke lihatlah ini adalah silet silet ini adalah jaraknya oke perhatikan tangan saya untuk anda silet itu adalah jaraknya kemudian setelah setelah tahu jaraknya berdasarkan silet kemudian jahit dan jaraknya lagi adalah silet berdasarkan ukuran silet kemudian lihatlah dan jahit ukuran silet lagi kemudian jahit lagi jahit lagi oke ini adalah bentuk sementara bagian satu lembar ukurannya berdasarkan silet kemudian saya akan menjahitnya bagian satu lagi ukurannya sama berdasarkan silet jahit saja ukurannya adalah silet lihatlah perhatikan tangan saya untuk anda dan ukurannya adalah silet perhatikan tangan saya untuk anda oke lihatlah kira kira-kira seperti itu oke kemudian jahit lagi berdasarkan ukuran silet dan jahit lagi dan jahit lagi dan jahit lagi dan lihatlah ini adalah ukurannya silet setelah itu saya akan memperlihatkan ini untuk anda ke bagian tirai itu adalah tirai harapan ini harapan saya untuk anda silakan pelajari tutorial gorden ini oke lihatlah ini adalah tirai dan juga dan juga lihatlah ini adalah tirai kemudian 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 lihatlah itu adalah bentuknya bentuk dari tirai saya akan menjahitnya seperti ini oke tidak kira seperti ini lihatlah perhatikan tangan saya untuk anda harapan saya untuk anda silakan pelajari tutorial gorden ini oke kira-kira seperti itu saya akan menjahitnya saya akan membuatnya berdasarkan ukuran ukuran yang sudah ada oke kira-kira seperti itu saya akan menjahit bagian atas ini adalah bagian atas dan saya akan memasangnya nanti oke kira-kira seperti itu next video salam tutorial gorden nantikan video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati